Halo guys kembali lagi bersama gua si Potter Indra di channel gaming mode on ya oke pada kesempatan kali ini kita akan bahas Last Fortress lagi kalian pasti udah tahu ya bahwa em baru aja tadi siang gua membuat update-an terbaru ternyata kita udah mulai ke bagian survivor musim baru di bagian musim S3 ini di tempat server gua yaitu pagar 220 buat kalian yang server 217 ataupun server 221 selamat bergabung untuk the next time kita akan mulai join ya Jadi kalau ada yang servernya 219 itu kita nggak akan ketemu lagi guys karena perpecahan server yang berbeda-beda random akhirnya disatukan lagi dan kita akan bertemu saat pertempuran keesok harinya Nah untuk buat kalian yang mungkin tahap free-to-play kayak gua saya ini yang jarang juga untuk main game ini ataupun aktif terlalu lama di bagian sini setidaknya ya kalian udah nanti mencapai ke level Fortress nya 24 totalitas di season ketiga itu setidaknya kalau bisa sampai level 24 di bagian sini kenapa gua ada di server 220 dan ini masih kondisi naik Fortress 22 itu dikarenakan gua juga upgrade-upgrade lainnya sembari itu gua lagi nyariin kumpul kayak besi batu maupun gold dan gue kehabisan guys selama selama itu guys selama mau upgrade-upgradenya gue fokus ke barak nih udah level satu lalu ke bagian informari prajurit ini udah level 121 juga lalu ada yang kayak akomodasi ini juga baru naik ke level 1817 lain-lainnya indikator kayak gini baru kondisi upgrade satu persatu dan juga disini kan gua ada juga konstruksinya lima nah ini biasanya gua upgrading satu persatu juga kayak gini kan wah kita butuh besi ya 1700 nih 60 ya udahlah gue claiming namun kalau kalian bisa hold ataupun bisa ngambilin yang banyak maka kalian mempunyai item perlengkapan yang sangat cukup banyak juga ya di di bagian sini kalian bisa untuk pergunakan nanti kedepannya untuk akhir-akhir season yang bisa kita ketemuin bahwa dulu di bagian musim kedua pun mau naik ke musim dua gua udah cerita juga dimana malam sebelum perang kita itu ada transaksi Intel dan juga info survivor juga info dunia baru dulu kalian bisa untuk minta ke dunia maupun ke aliansi kalian nanti mereka mengirimkan seperti kartu fragment yang kalian punya yaitu item-item ini kalau udah eventnya berakhiri biasanya juga hilang ikutan hilang ini guys jadi kalian bisa untuk saling bantu ataupun GB akun kalian sendiripun juga bisa lalu untuk bagian transaksi Intel inilah kita harus membutuhkan setidaknya banyak banget namun gua itu udah kondisi habis-habisan karena ya diserang musuh lalu yang kedua itu gua upgrade am fortress-fortress gua lah yang lagi penting-penting dan sampai di detik ini karena mining juga jarang gue bapet dari fortress perang-perang orang lain di dunia lain jadi ya kayak gini ya namun kalau kalian kalian bisa holding banyak banget nih enak banget ya dimana kalian bisa dapetin hingga 400 hingga 1 juta ini ekota equipment set season kedua apalagi kita bisa dapetin dari poin perekrutan hero yang bisa kalian simpan terlebih dahulu entah itu buat ya duel perang ataupun duel aliansi ataupun bahkan buat next time dimana untuk next time itu season ketiga kan ada hero baru pastinya setiap kita memasuki season itu selalu ada hero-hero baru dan kalian bisa untuk pergunakan hero-hero itu apalagi kita iya ambisi untuk mendapatkan sebuah hero terbaru ya dari season terbaru juga jujur aja kan di kemarin itu itu Fujiwara itu gue nggak dapet nih akhirnya bisa dapetin namun gue mau nyari yang satunya itu susahnya minta ampun di bagian season kedua season ke-1 sih guys kita lihat dulu yaitu bernama siapa ini kita lihat nah ini dia 0,24 dong Kobayakawa Canon Sweetheart ini keren banget sebetulnya kerannya itu dulu karena di Sweetheart ataupun si Kobayakawa ini ultimate-nya itu buat lima orang jadi musuhnya 45 orang langsung mereka ngasih serabu langsung serang elah lah gara-gara ada mobil gua yang balik ya jadinya ya itu nge-bug ya udah kita tunggu dulu oke udah nih lalu apa lagi ya guys di bagian surat ya kemarin itu gua mendapatkan dari hadiah sistem juga nih dimana hadiah perangkat persenjataan pribadi ini kan hadiah dari kompetisi arena setiap mingguan lalu ada hadiah Oh ini yang arena ini ding lalu ini apa tuh Oh ini kompetisi persenjataan teman pribadi kondisi juara 34 jadi di bagian kompetisi ini ya eventnya setiap hari kalian kan atau kurun waktu jam berikut akan ada untuk peringkat-peringkatnya dan kalian bisa untuk naiklah setidaknya 100 pem peringkat nomor satu hingga nomor 100 nanti dapat hadiah kalau nggak salah gua sampai 100 deh kan gua ini live juara 34 ya jadi ya mungkin hingga 100 menurut gua kayak gitu lalu disini ada duel juara duel juara ini dari babak kualifikasi ataupun arena battle world lalu ada aliansi terkuat dimana ini adalah hadiah turnamen juga turnamen aliansi ya dan ini keren loh mendapatkan pelatihan rekrutmen soldier kita itu 150 per satu jam wadidaw dan gua punya banyak banget akhirnya hadiahnya itu dari ini kalian masuk aliansi kan yang setidaknya aktif lalu peringkat turnamen nah di peringkat peringkat turnamen ini pada kemarin tempoh hari gua nomor lima jadi pas kalau bisa hasil dari duel aliansi kemenangan perang dan juga poin ranking dari guild aliansi kalian kalian masuk aja yang bener-bener aktif maka nanti kalian akan mendapatkan hadiah peringkat turnamen apalagi ini perhadiah hariannya pun juga ada ya lima besi tiga puluhan satuannya lalu 50 Z koin tiga kali dan juga koin perekrutan hero 50 kali disini gua hari ini belum baca juga kita akan percepat terlebih dahulu jika kalian juga bertanya tentang bagian ini yaitu 210 menit kalian bisa cek ke bagian lab kalian ke masuk aja ke bagian laboratorium lalu kalian bisa untuk balik terlebih dahulu kita masuk ke bagian konstruksi fortress di bagian konstruksi fortress ini kalian bisa klaim nih hadiah tambahan 30 menit saat kalian tidur lalu ada operasi percepatan satu yang pertama dan juga yang paling pojok terakhir yaitu adalah operasi percepatan kedua kita akan percepat terlebih dahulu menjadi 210 menit pasca kemarin kan gua mendapatkan 180 menit dan karena setelah udah update-an terbaru nih dari laboratorium gue bisa untuk klaim dan juga ambil buff tersebut selama 30 menit nah jadi udah lumayan banget yaitu mencapai 210 menit untuk percepatan yang kita bisa untuk milikin secara gratis dan pendapatannya dari hadiah-hadiah kayak gini jadi kalian klaim hingga tidaknya 100 maka kalian bisa untuk menyimpannya terlebih dahulu apalagi nanti kalau kalian udah masuk ke season ketiga nih guys setidaknya ya kalian harus mempunyai hero level battle kalian itu level 80 kalau bisa juga 33 truknya itu level 70 guys jadi disini level 70 yang mobil kedua level 70 mobil ketiga pun juga level 70 juga sudah menempat itu baru kalian meningkatkan level 80 jadi agar ya kalau kalian mau perang dengan orang lain enggak perlu dengan satu truk aja melainkan bisa dengan semua truk yang kalian milikin karena mayoritas rata-rata yang gue lihat selama ini itu pada levelnya 70 naikat level 75 itu enggak enggak semua truknya bisa dimiliki mungkin memang susah karena kita mencapai untuk koin set aja 100.000 ya dan itu harus menunggu sangat lama banget untuk naik ke level 65 ke level 70 itu juga kita membutuhkan setidaknya 50.000 koin kenangan hingga level ke-70 jadi ya Emang agak ribet juga sih jadi enggak masalah Oke lalu ada lagi hari apa yang gue sukain sebetulnya untuk hari ketiga ya hari ketiga itu adalah ini dia guys dari jalan hagemoni yaitu malam musim ini sangat penting banget kalau kalian bisa untuk mendapatkan info dari survivor ini maka kalian bisa mendapatkan gaca-gaca epic nih namun juga ya enggak mudah tapi kita bisa bisa untuk manfaatin baik-baik dari transaksi Intel yang ada ini kalian bisa untuk kembangin ambilin semua jadi kalian bisa untuk open semua al-item kalian baru kalian claim ini agar dapatin setidaknya banyak banget untuk koin perekrutan hero untuk the next time Oke kita masuk ke bagian terakhir kita gacha mungkin ini adalah hari terakhir gue bakalan gacha rekrutan 10 kali kita akan record dan kita akan bertemu di next time dimana gua bakalan Oh ini Bang hasil gua setelah tiga hari kita hold ataupun kita simpan baik-baik koin perekrutan hero kita akan coba untuk mulai gacha next time Oke masih ada 875 saat gua rekrut kali ini saat keesokan harinya kita enggak akan tahu aku udah mendapatkan berapa dari hasil dari mungkin iPhone surat lalu dari season ketiga dan juga info matang-matang perang untuk keesokan harinya Oke mungkin itu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye 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 bye